Seorang pria berinisial MS 46 tahun tewas ditusuk adiknya berinisial SM di wilayah Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Minggu, 26 Maret 2023. Diduga peristiwa penusukan tersebut dipicu pelaku mengalami depresi. Kapol Sekci Putat Timur, Kompol Agung Nugroho membenarkan kejadian itu. Ia mengatakan pihaknya mendapat laporan pada hari Minggu dan didapati korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Benar, telah terjadi tindak pidana penusukan yang dialami oleh korban MS yang dilakukan oleh seorang perempuan SM. Dapat info korban akhirnya meninggal dunia, ucap Agung ketika dikonfirmasi, Rabu, 29 Maret 2023. Kejadian bermula pada saat korban dan pelaku sedang duduk-duduk di rumahnya. Namun sesaat kemudian tiba-tiba pelaku SM pergi ke dapur, lalu membawa pisau serta hendak berlari keluar rumah. Korban coba menghalangi namun pada akhirnya ditusuk pelaku. Korban terkena tiga tusukan di bagian dada atas sebelah kiri dan lengan sebelah kiri, ucapnya. Belakangan diketahui, berdasarkan keterangan adik ipar korban pelaku telah mengalami depresi sejak empat hari lalu. Pelaku juga disebut sempat bolak-balik menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Keterangan dari adik ipar, pelaku bahwa sejak empat hari lalu mengalami depresi dan beberapa bulan sebelumnya juga pernah dirawat di rumah sakit jiwa, jelasnya. Usai ditangkap warga dan polisi, akhirnya pelaku pun dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk dites kejiwaannya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!